Terkait dugaan kasus korupsi proyek pelebaran jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Kota Bumi kembali memanggil pegawai Dinas PUPR setempat dan konsultan. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta keterangan mereka sebagai saksi dalam perkara korupsi yang merugikan negara hingga 700 juta rupiah lebih itu. Pegawai Dinas PUPR yang dipanggil merupakan pegawai aktif serta tiga orang konsultan proyek. Mereka diduga terlibat dalam skandal korupsi proyek pelebaran jalan tahun 2019 lalu itu. Pihak Kejaksaan mengatakan para saksi itu diperiksa sendiri-sendiri dan masing-masing diperiksa hingga sekitar 4 jam. Gabungan, ada dari PUPR, dari Dinas, dari pihak konsultan, 3 jam, 4 jam. Dugaan kerugian negaranya sudah diketahui belum, Pak? Kalau kita sudah melakukan penghitungan sendiri, namun pada saat ini kita belum meminta untuk dilakukan audit karena kita sekarang masih berfokus pada keterangan-keterangan para saksi. Rencananya, pekan depan pihak Kejaksaan Negeri Kota Bumi akan meminta keterangan ahli dan menunggu hasil audit Badan Pengelola Keuangan Provinsi Lampung untuk mengetahui jumlah kerugian negara secara pasti. Ardi Ohabah melaporkan dari Lampung Utara. Pada masa pandemi, kejahatan pecurian meraja lela. Para pelaku tidak hanya menyasar kendaraan, hewan peliharaan dan bunga hias, namun juga menyasar toko ataupun gudang. Senin pagi, gudang penyimpanan bahan baku sahayam goreng atau free chicken di Jalan Karimun, Jawa, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, di Satroni, pencuri. Pelakunya berjumlah satu orang. Pelaku masuk gudang melalui pintu depan yang sudah sedikit terbuka. Pelaku kemudian mencuri dua ponsel dan jam tangan milik karyawan yang sedang tertidur di dalam gudang. Menurut teman korban, pencurian di gudang ini sudah terjadi dua kali. Kejadian pertama, pelaku menggasak uang hasil penjualan ayam goreng senilai belasan juta rupiah. Pelaku ini sama? Pelakunya sama, Pak? Pelakunya persis sama. Diduga, Pak, ya? Iya, diduga sama. Tapi itu kenal apa-apa warga sini, warga kita? Bukan, sepertinya bukan warga kita. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke polisi. Korban juga memberikan file rekaman CCTV untuk membantu polisi mengidentifikasi pelaku. Lebih last time melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah hampir satu bulan, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung berada di harga Rp120.000 per kilogram. Kondisi itu membuat sejumlah pemilik warung makan kebingungan. Pasalnya, cabai merupakan salah satu komoditas yang paling penting untuk menambah cita rasa makanan. Hal itu diungkapkan para pemilik warung makan di wilayah Jalan Lita, Sumatera, Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Senin Siang. Menurut para pemilik warung, tingginya harga cabai rawit merah itu membuat mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Jika biasanya mereka membeli satu kilogram cabai dalam sehari, kini hanya mampu membeli setengahnya. Kondisi itu mau tidak bau, mempengaruhi omset warung mereka. Meski pembeli masih cukup banyak, namun pendapatan berkurang untuk biaya belanja. Ya, naik terus ya, sudah setengah bulan. Berapa harga kenaikannya, teh? Kemarin sudah 120. 120? Terakhir kapan, teh, beli? Kemarin. Sebelumnya harga berapa, teh? Sebelumnya masih Rp. 875. Pengaruh sih, misalnya kan orang yang makan, pengennya makan yang pedas gitu kan, biasanya makan pedas, terus kita dikurangin gitu. Tapi kok nggak pedas sih, bu, ya cabai apa? Sambalnya akan tidak pedas sih. Harga cabai kan naik, gak disipan kayak gitu. Memang cabai merah sama cabai kecil beda sih harganya. Kita banyakin cabai merahnya, daripada cabai rawitnya gitu. Para pemilik warung makan meminta pemerintah segera mencari solusi supaya harga cabai rawit merah kembali normal. Karena biasanya menjelang Ramadan, harga berbagai komoditas akan naik. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Jembatan Layang atau Flyover Sultan Agung, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung telah selesai dibangun. Senin sore, flyover telah dibuka dan sudah bisa dilewati kendaraan mobil dan motor. Flyover ini dibuka dalam tahap uji coba oleh Pemkot Bandar Lampung. Uji coba kelayakan Flyover Sultan Agung berlangsung selama 3 hari. Setelah uji coba selesai, flyover akan resmi dioperasikan untuk umum. Guna mengurai kemacetan arus lalu ditas di sepanjang jalan ini. Rencananya, flyover akan diresmikan pada pekan ini. Ini depan. Ini lagi mau dikit. Kira-kira nanti ada perbedaan. Ada perbedaan dong. Ada apa, Bu? Bocoran. Ada bocoran. Pembangunan kan sudah banyak sekali. Pembangunannya luar biasa. Pembangunannya sudah luar biasa. Dan kita akan berhentikan pembangunan flyover. Tapi kita nanti memperbaikan denas. Sungai-sungai kita, apa namanya, kita lancarkan alurannya. Aluran sungainya supaya tidak ada lagi kemacetan. Dan juga insya Allah kita fokus ke masalah pesisir pantai. Flyover Sultan Agung dibangun oleh wali kota sebelumnya Herman HN. Menggunakan dana APBD 2019. Bandar Lampung senilai 35 miliar rupiah. Flyover Sultan Agung memiliki bentangan panjang 300 meter dan lebar 10 meter yang melintas di atas rel kereta api. Target pembangunan flyover dapat mengurai kemacetan arus lalu lintas lebih dari 50% di sepanjang jalan ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.